Halo teman-teman selamat pagi apa kabar semoga teman-teman semua sehat ya teman-teman ini sudah tanggal 15 Mei ya pagi hari saya bikin video ini jadi kita semakin dekat dengan pertandingan melawan Filipin ya kita bahas Filipin aja dulu ya teman-teman kita akan pertandingan dengan Irak dan Filipin Irak tanggal 6 Filipin tanggal 11 Juni ya nah Filipin ini teman-teman baru saja saya baca profilnya pelatih Filipin mengatakan timnya optimis bisa mengalahkan timnas Indonesia jadi pelatihnya yakin sekali nih bisa mengalahkan timnas Indonesia bayang nggak jadi kenapa dia bilang begitu sampai hari ini sudah 8 pemain keturunan Eropa ada beberapa yang main di Liga 1 Liga 1 nya Eropa gitu ya ini Belgia ada Liga 2 Jerman dan macam-macam itu ada 8 8 ini paspornya sudah 91% lah keluar di seluruhnya sudah bisa main membela timnas Filipin jadi ini warni buat Indonesia buat Sintayong ya karena kita melihat kemarin itu waktu Indonesia tandang ke Filipin Indonesia nyaris kalah nyaris tidak dapat poin ya kebobolan di bapak-bapak pertama kebobolan dan dengan susah payah Indonesia membalasnya di akhir waktu hampir aja kalah kalau kita lihat postur Filipin ya kita lihat kipernya juga bagus ya bagus kemarin kemasukan waktualan Indonesia itu karena dia mati langkah apa yang harus diwaspadai dengan target timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya ini harus benar-benar yang saya ingatkan ya harus dihitung betul sejak menit pertama jangan sampai seperti waktu kita dandang atau datang ke Filipin baru berapa menit sudah dunder sudah kemasukan nah untung aja ya pelatihnya sekelas Sintayong Sintayong itu punya strategi yang aneh teman-teman ya saya ngamati Sintayong itu dia itu bisa cepat berubah strateginya coba kalau pelatihnya bangsi tapi saya gak yakin ya dengan materi yang seperti dulu Indonesia bisa menang dari Filipin karena permainan Filipin itu lihat aja tuh ya pemain depannya itu semua udah Eropa semua nah sekarang udah ditambah menjadi 8 pemain makanya pelatihnya yakin sekali bisa mengalahkan Vietnam dan mengalahkan Indonesia karena Filipin juga tinggal memiliki 2 laga nih teman-teman tak sama tanggalnya dengan Indonesia nih tanggal 6 yang ketemu Vietnam Indonesia ketemu Iran tanggal 11 tanggal 11 Filipin ketemu Indonesia di GBK artinya Filipin ada peluang juga mengalahkan Vietnam dengan 8 pemain naturalisasi itu ya jadi kalau Filipin mengalahkan Vietnam dan mengalahkan Indonesia Filipin akan meninggalkan Indonesia kalau Indonesia kalah di 2 pertandingan itu yang diharapkan oleh Filipin karena Filipin menang head to head dari Indonesia kalau 2 pertandingan disabuh bersih oleh Filipin dia punya poin 7 dengan harapan Indonesia kalah dua-duanya harapan Filipin jadi Indonesia itu berharap kalah dari Irak dan kalah dari Filipin gitu loh teman-teman sehingga Filipin menang head to head terhadap Indonesia sehingga Indonesia yang berada di paling bawah ini ya skenario yang diharapkan oleh Filipin atau pelatih Filipin ya makanya saya tekankan ini ya berharap sekali Timas Indonesia dengan materi yang hari ini ada ya hari ini ada saya sudah hitung materi Timas Indonesia hari ini luar biasa ini teman-teman mewah ada kurang lebih 13 sampai lebih ya kalau tidak salah pemain naturalisasi saya ulang ya teman-teman ada Jordi Amar ada LK ada Jijes ada Sandiwos simpati nama ya kan terus ada Justin ada Evar ada Strik ada Tom Paye ada Natan tuh kan banyak banget ada Ragnar udah 12 tuh belum yang baru nih ada kalau jadi Pais ada Verdor ada Rivan bayang bayang gak ada 15 tuh yang pasti-pasti banyak banget kan udah satu tim sendiri tuh timnas Belanda jadi timnas Belanda teman-teman Indonesia kalau dimainkan semua sisa nanti sisa pemain naturalisasinya nah itu udah si tayong udah punya stok pemain yang banyak sekali untuk bisa mengalahkan Iraq dan Filipin itu secara teori ya teman-teman kalau kita mau bikin timnas Belanda ya udah terjadi itu timnas Belanda timnas Indonesia rasa timnas Belanda nanti kalau pemainnya itu keturunan semua tapi saya yakin si tayong gak semuanya diturunkan secara bareng ya pasti ada pemain-pemain yang lokal seperti Marcelino itu pasti dimainkan ya nanti di starter terus mungkin ya mungkin Arhan ya dimainkan atau Asnawi juga dimainkan minimal ada lima lah empat yang dimainkan saya rasa untuk starternya nanti ya baru di pergantian pemain ya itu nanti siapa yang akan dicadangkan ya siapa yang jadi starter dari pemain keturunan itu yang jumlahnya lebih dari satu tim jadi kita gak boleh ini ya kalau ingin masuk ke babak ketiga benar-benar fokus dalam dua pertandingan ini ya bila perlu kalau melawan Irak ya itu mungkin yang dimainkan tim nasi Indonesia tiga atau empat ya lokalnya sisanya itu keturunan semua ya kalau ingin benar-benar fokus dari awal ya saya rasa yang main itu ya starternya ya CJS starter yang menurut saya CJS Tom Haye Ragnar Nathan starter untuk mengalahkan Irak mudah-mudahan sajalah dua pertandingan nanti bisa disabuk bersih sehingga Indonesia bisa lolos ke tahap ketiga ya teman-teman oke itu saja kita update lagi nanti beritanya di Buat Makan TV sampai jumpa selamat menikmati